Bikin bolu karamel cuma pake teflon seperti ini tuh ternyata gampang banget Pake takaran sendok jadi mudah untuk diikuti Hasilnya bisa berserat sempurna Dan ini tuh jadinya banyak banget Cocok untuk ide jualan atau suguhan arisan Langsung saja kita buat Pertama siapkan panci Dan masukkan 15 sendok makan gula pasir Masak sampai mencair menggunakan api kecil Tidak perlu diaduk, cukup digoyang-goyangkan seperti ini Nah jika sudah, uang 300 ml air dan aduk sampai rata Selanjutnya, masukkan 3 sendok makan margarin Dan aduk kembali sampai larut Jika sudah, sisikan dan dinginkan Di mangkuk, masukkan 2 butir telur Dan 1 saset susu kental manis Aduk kedua bahan sampai tercampur rata Jika sudah, masukkan 8 sendok makan tepung terigu 8 sendok tepung tapioca 1 sendok teh baking soda 1 sendok teh baking powder Dan masukkan air gula karamel yang sudah dingin Aduk sampai tercampur rata ya bun Ini aku tuang airnya secara bertahap seperti ini Agar tidak ada tepung atau bahan lain yang menggumpal Atau menggerindil ya bun Nah jika sudah, siapkan kompor Ini aku beri alas supaya tidak mudah gosong kuenya Tuang adonan ke dalam teflon Ini aku tuangnya nggak sampai penuh ya bun Agar nanti adonan nggak luber kemana-mana Gunakan api kecil dan tunggu sampai adonan muncul bercak-bercak buis seperti ini Baru kita tutup teflonnya Tunggu sampai kuenya matang-matang Jika sudah matang, tinggal kita angkat kuenya Ini aku ngambilnya pakai tusukan sate ya bun Nah kue karamelnya siap deh disajikan Dilihat dari tampilannya sudah kebayang ya bun Kalau ini tuh hasilnya bener-bener berserat banget Masya Allah cantik banget ya bun Bisa berserat sempurna seperti ini Untuk jualan bisa dikemas di mika seperti ini Resepnya aku share ini bisa jadi 36 mika Wah hasilnya banyak banget ya bun Jika suka dengan resepnya Jangan lupa like dan share video ini Selamat mencoba Semoga berhasil Jangan lupa like dan share video ini